Jumat lalu, publik digemparkan oleh peristiwa pembuatan dan mutilasi sadis yang dilakukan Brigadir Polisi Petrus Bakus terhadap dua anaknya yang masih balita. Terjadi tengah malam, di asrama polisi Melawai, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Saat ini pelaku ditahan di Polres Melawi dan sedang menjalani tahap periksaan oleh psikiater. Meski secara jasmani sehat, namun kondisi mentalnya masih belum stabil. Proses reka ulang peristiwa pun dilakukan tanpa menghadirkan pelaku, hanya melibatkan istri pelaku dan saksi-saksi. Proses penyelidikan menemukan fakta pelaku terindikasi mengidap gangguan kejiwaan sejak anak-anak. Temuan ini jelas memunculkan pertanyaan publik. Bagaimana seseorang dengan indikasi gangguan kejiwaan lolos seleksi menjadi seorang polisi? Padahal beberapa tahap yang wajib dilalui adalah tahap kesehatan dan juga psikologi kejiwaan. Tes psikologi ini kadang-kadang alat ukurnya mungkin hanya untuk bagaimana tingkat emosi, bagaimana tingkat kecerdasan, bagaimana tingkat etos kerja, tingkat keseimbangan emosi, dan lain-lain. Nah, ada penyakit-penyakit tertentu yang kadang-kadang pada saat tertentu tidak muncul, hanya di tes saja itu saja, di tes awal saja. Sementara di kita pun juga di sekolah-sekolah kan riwayat lengkap seseorang itu kan, riwayat medisnya kan belum tertata dengan baik. Meski ada tahap tes kesehatan dan kejiwaan dalam seleksi kepolisian, namun proses ini tidak cukup dalam untuk melihat kondisi psiki seseorang. Jadi, tes sekarang ini lebih makin diarahkan kepada asesmen untuk tujuan-tujuan seleksi untuk pekerjaan tertentu saja. Jadi, bukan tes klinis, bukan tes buku klinis. Jadi, dia tidak menjaring orang-orang yang mungkin ada gangguan jiwa, apalagi yang masih potensial. Tekanan kerja polisi yang menghadapi bahaya tiap hari bisa memicu gangguan kejiwaan anggota. Padahal sebagai penegak hukum, menjadi polisi menuntut kesiapan mental dan fisik setiap personilnya. Butuh perbaikan pada sistem kerja pengawasan dan pengayoman anggota kepolisian. Pekerjaan polisi beda sih dengan militer, dengan pekerjaan biaya cukai, immigration ini. Karena ada objek perilaku menyimpang yang dihadapi. Nah, pengaruh-pengaruh ini kadang-kadang ya emosionalitas dari seseorang kan bisa tidak selalu stabil ya. Kadang kalau tidak ketemu terus, kadang saya sampai minep berapa hari, tidak ketemu keluarga, nanti datang ke kantor, dimarahi lagi sama pembinaannya. Ini kan bisa memindahkan emosional. Nah, kondisi yang demikian dan pekerjaan polisi itu terus demikian, maka perlu, perlu sekali ini masalah. Tes kejiwaan itu diperbaiki. Polisi adalah ujung tombak penegakan hukum Republik Indonesia. Tingkat stres yang ada dalam pelaksanaan tugas mereka harus dapat diatasi agar anggota kepolisian tidak terjurumus pada tindak kriminal. Negarisasi Januar Yuda melaporkan untuk NET.